Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Istiqomah Baca Solawat Jasad Kuli ini tetap utuh meski meninggal 9 tahun yang lalu Ada banyak amal soleh yang sejatinya bisa menyebabkan seseorang Mendapatkan keutamaan seperti jasad yang berbau harum Hingga tetap utuh meski telah meninggal bertahun-tahun Salah satunya seperti yang dikisahkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan saat mondok di Kedung Paruk Purwokerto Diceritakannya bahwa saat itu ada seseorang kuli bernama Darjo Yang setiap hari bekerja sebagai pengangkut beras Usai melaksanakan sholat subuh dan tidur sebentar Darjo lantas menuju pasar pukul 7 pagi setiap harinya untuk bekerja Hingga akhirnya pekerja kasar itu kemudian meninggal karena takdir Allah Setelah 9 tahun berlalu, cucu Darjo meninggal dunia Dan oleh orang tuanya, anak itu pun diminta dimakamkan dekat makam Darjo Yang tak lain adalah kakeknya Karena permintaan orang tuanya, tanah di dekat kuburan Almarhum Darjo kemudian digali Ketika mencapai kedalaman sekitar 1,5 meter Ternyata bambu penutup liang kubur Almarhum Darjo masih tetap hijau Kain kafannya pun masih bersih Selain itu, dari dalam makam keluar aroma wangi Seperti baru dimakamkan beberapa jam yang lalu Habib Lutfi yang menyaksikan lantas melaporkan kejadian tersebut Kepada gurunya yang bernama Bah Kian Abdul Malik Saat itu, gurunya sedang duduk santai di depan rumah Dan terlihat tersenyum saat melihat Habib Lutfi datang Sebelum hendak ditanyakan, tiba-tiba Mbah Kiai justru menanyakan Almarhum Darjo yang masih utuh Gimana Darjo, maiknya masih utuh? Ucap Mbah Kiai dalam bahasa Jawa Dituturkannya oleh guru dari Habib Lutfi bahwa Darjo senantiasa istiqomah mengapalkan solawat setiap malamnya Sebelum membaca solawat hingga 16.000 kali, ia tidak akan tidur dahulu Solawat yang senantiasa diucapkan Darjo adalah Allahumma soleh ala muhammad Allahumma soleh ala muhammad Meski secara lahiria, Darjo hanyalah kuli angkut Ternyata ia merupakan seorang yang soleh dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Habib Lutfi lantas memberikan pesan kepada umat muslim Untuk senantiasa bersolawat setiap malamnya Dikarenakan banyaknya berkah yang didapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!